Hai, halo semuanya, selamat datang di Breakout. Terima kasih udah milih nonton Boy dan Sheila Dara. Terima kasih udah milih nonton Breakout ya guys. So anyway, hari ini kita ngasih kalian nih, ini keren banget. Kita mau update-update tentang musisi-musisi yang pernah dijadikan film dokumenter. Atau akan. Karena kan sebelumnya kita lebih sering bahas musik yang jadi soundtrack film. Nah sekarang kita bahas justru musisinya yang difilmkan. Yang musisi yang difilmkan, tau gak yang pertama nih guys, aku ngefans banget sama Marvin Gaye. Tau Marvin Gaye dong? Tau banget, let's get it on. It's a sexiest song. Tapi sama, jadi si Marvin Gaye ini, itu tuh kemarin-kemarin dia keluarganya tuh sempet nolak. Iya. Buat difilming kan? Makanya gue seneng banget, tiba-tiba bisa dirilumin. Malah justru keluarganya ikutan juga. Ikutan main juga. Jadi anak-anaknya kan si Nona, Marvin Tree, Frankie Gaye. Dan denger-denger nih, Sheila, ini bakal keluarnya tanggal, eh tanggalnya sih belum tahu ya Boye. Tapi 2017 itulah tahunnya yang bakal dirilis. Iya, tahun 2017. Dan gue sih sebenernya penasaran banget siapa yang bakal jadi Marvin Gaye. Marvin Gaye ya, me too. Tapi tau gak yang gue penasaran lagi? Apa? Itu Harry Styles dari Mick Jagger. Oh yeah, oh yeah. Gue nunggu-nunggu banget loh itu film keluar. Parah, gue tuh nunggu banget. Me too. Karena tau gak, menurut gue ya, hal tersusah adalah memerankan seseorang yang masih ada. Bener. Dan bukan hanya masih ada, tapi very iconic gitu. Jadi susah kita rubah, gayanya gak bisa kita rubah karena Mick Jagger is Mick Jagger. Ya, true, true. Makanya filmnya ini nih katanya diangkat dari bukunya sih Robert Greenfield yang judulnya. Excellent Main Street. A Season in Hell with Rolling Stones. Ya, ini bakal seru banget. Apalagi buat kalian yang ngefans sama Rolling Stones. True, true. Yang kangen sama Rolling Stones. Dude, this movie is gonna be epicness. It's gonna be the bomb. Ya, langsung aja kita puterin. This is our clip for now. Alright, so that was the clip. Nah sekarang gue mau bahas kalo dari tadi udah cowok-cowok semua ya kan. Oke. Gue sekarang mau bahas artis cewek yang masih hits banget sekarang sebenernya. Riana. Oh iya, dia mau didokumentarin. Iya makanya. Yes, I remember that. Dan tau gak yang bikin itu, itu sama kayak yang bikin, dia kan dulu sempat ikut film kan. Battleship. Ya, Battleship. Nah itu tuh dia mau, yang bikin film dokumenternya dia itu sama kayak yang bikin film si Battleship itu. Peter Burbs. Karena dulu dia dari kayak satu pulau kecil. Caribbean. Barbados. Ya, Barbados. Makanya itu tuh kayak enak banget diangkat kayak gadis dari pulau kecil. Lalu tiba-tiba sekarang di hits gitu kan. Oh my god. Pasti penasaran banget gak sih kayak perjuangannya dia gimana sampe bisa kayak sekarang. Aku sih penasaran banget, Sheila. Like I can't wait for Riana's story. Tapi untuk sementara aku mau puterin aja ini lagunya Riana yang terbaru. It's one of her very best songs ya kalo menurut Boy. It is called Sledgehammer. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih. I love this topic so much ya. Pokoknya hari ini nih seru banget episode kita. Berikutnya kita ada legend-legend nih. When I say legend, I'm talking about legend. Yang pernah di filmin. Yang pertama adalah drumroll. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Oh my god. Bob Marley. I don't wanna wait in vain for your love. Oh man. I love Bob Marley man. Reggae music. Bob Marley juara. Yes, jadi mereka ini, sorry. Bob Marley ini pernah juga dijadikan documenter. Jadi sebuah biopic, jadi ada yang meranin Bob Marley-nya juga, tapi they also got a family involved, jadi ini filmnya judulah Marley, terus ada anaknya namanya Ziggy Marley yang ikutan, dan juga ada salah satu band membernya dia. Oh yang dari ini bukan sih, Bob Marley and the Wailers? Yes, Bob Marley and the Wailers, namanya Bunny Wailers yang terlibat dalam film ini. It's a really good movie buat kalian yang suka sama reggae music, you should check it out. Buat kalian yang mungkin ga terlalu suka sama reggae music, atau belum terlalu familiar tentang kisah kehidupan Bob Marley, I recommend buat kalian untuk nonton film ini, judulah Marley. It's really good. Ya, you should check it out anyway. Tapi ada lagi nih yang ngeluarin film dokumenter tahun 2012 kemarin, dan lo pasti harusnya tau, karena ini artis favorit lo sepanjang masa. Michael Jackson? True! I love Michael Jackson. Iya, jadi kemarin sempat ngeluarin film dokumenter, 25, karena kan bersama-sama 25 tahun albumnya Bad kan, nah ini pertama ditayangi di Venice. That's right, di Venice International Film Festival. True, true. Dan pokoknya aku ingat banget tuh waktu beritanya keluar bahwa film ini, apa sih, dokumenter ini langsung diadakan, aku langsung nyari-nyari, searching-searching, dimana, I have to watch it, I have to watch it, I have to watch it. Karena guys, I'll tell you what, kalo kalian belum gitu paham tentang kehidupan Michael Jackson, mendingan you guys check it out. Kenapa Michael Jackson tuh bukan cuma artis yang luar biasa, tapi this guy is such a character. True. Such a brand, kalo hidupnya dia tuh juga very-very apa ya? Sangat semenarik itu untuk kita tau tuh menarik banget. Menarik, ga kayak kehidupan normal gitu. It's a weird lifestyle, but it's really interesting. Iya. Berikutnya, kita ada. Berikutnya, we have, oh my god. Ini pasti gue rasa ya, walaupun mereka mungkin ga terlalu familiar sama band ini, tapi pasti pernah, paling ga pernah denger single-nya. Oh yang mana? Nirvana. Nirvana. Jadi si Kurt Cobain, ini dia filmnya, eh dia hidup ya, akhirnya dibikin dokumenter. Yes. Gue, gue tertarik banget sih. Itu tuh jadi kayak ngikutin perjalanan hidupnya dia. Dari awal sampe gimana akhirnya dia bisa masuk band Nirvana, terus bikin hit-hit yang se-asik itu. Cuma sayang banget ya, dia harus meninggal. Di umur yang sangat muda. Di umur 27. 27. Tapi untuk sementara, you know what, let's play you. It smells like teen spirit. Let's go all the way back. This is Nirvana. Oke, we are back. Nah sekarang kita terbang ke Korea, yuk. Yes, ada Big Bang yang bikin film buat fans-fans-nya, yaitu V.I.D. Judulnya, Big Bang Made The Movie. Yes, ini gue suka banget sih. Ini keren, ini keren banget. Kalau ini tentang, kalau dari tadi kan mungkin lebih ke dokumenter, isi kehidupan. Mungkin perjalanan dari awal sampe akhir. Nah kalau yang Big Bang Made ini lebih ke dokumenter konsernya. Dokumenter konsernya, jadi kalian bisa lihat. Ini dia posternya. Segera? Yes, go grab it if you guys have not yet. Berikutnya kita juga ada ini nih. Ini kesukaan anak-anak Indonesia banget nih pasti ya. Yoi, everybody love this person so much. It is... One Day. That is right. One Direction ini dia posternya. If you guys haven't checked it out, check out the movie. Itu tentang konsernya mereka juga. Jadi kalian bisa lihat backstage, lagu-lagunya mereka. Berikutnya, Sheila. I have got Taylor Swift. Taylor. Taylor Swift. Ini keren banget loh. Iya, dia lucu loh. Dia ngomongin pas hari ulang tahun ya. Iya. Lucu banget ya. Lucu banget, I really like it man. Ini dia. Itu posternya, check out. Itu dia posternya. It's a nice-nice poster. Buat kalian Swifties yang ngefans sama Taylor Swift, go watch this. Ini bagus banget. Kita bisa ngeliat punternya musikalitasnya dia juga. Asli. Dan ada satu lagi nih, Sheila. Kalau menurut gue nih, the best of the best. Kalau kalian demen ngeliat aktrasi lampu-lampu. Kalian harus nonton. This, akhirnya. Coldplay. Coldplay punya poster. I'm telling you what man. Camera angle-nya, camera movement-nya, musiknya, panggungnya, lightingnya. Bahkan, penontonnya juga. Pas mereka lagi nyanyi, kalian harus lihat. Mereka pakai gelang-gelang. Iya. Karena mereka dikasih gelang yang bisa lampunya ganti-ganti. Lampunya ganti-ganti. Gitu kan. Jadi satu stadium. Satu stadium. Itu rasa kayak di planet-planet gitu. It's a different planet. Gue bakal ngeliat, gue ngeliat fotonya aja ngerinding loh. Gimana gue ngeliat dokumenternya. Dokumenternya is so epic. Asik. I'll tell you man. Check it out ya. Di antara empat itu, kalau Boy paling rekomen Coldplay punya. Iya. Oke? I promise. Dan sekarang ini ada video clip tersoal Sheila deh. Mau yang mana? Let's see. Kayaknya, karena dari tadi lo merekomendasikan Coldplay, gue pengen Coldplay. Sure. Let's do Coldplay. Check it out. Alright. Tadi kita udah kasih informasi-informasi tentang Bob Marley. Ada Bob Marley. Kurt Cobain. Ya true. Nah sekarang ada Band Indonesian yang bikin film dokumenter. Oh well. Nah yang ini bukan film dokumenter. Bukan. Yang ini beneran feature film. Future film. Tapi pake nama band ini. Tapi pake nama bandnya. Kalian tau gak siapa? Hmm. Ini ada temen kita juga nih yang main disini. Yes. Ada Adipati. Ada Adipati Dolken. Ada Iki Harun. Ada Deva Mahendra. Ada Asap. Ya semua. Pokoknya temen-temen di dunia yang entertain. Semua pada meranin personil-personil band ini. Who is the band? Guys, you should know. Come on. Come on. It is... Drumrolls. Blank. Ya semua semua. Judul filmnya Slang Gada Matinya. Dan ini bener-bener lucu filmnya. It's a really funny movie. Nah tadi kalo Slang kan dibikin film nih. Nah sekarang gue punya informasi tentang band-band yang didokumenterin. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Oke. Show me. Aku suka banget Shaggy Dog. Semuanya asik sih. Iya. Semuanya asik bingung ya. Semuanya asik sih. Aduh kalo disuruh pilih. Yang mana ya kita puterin video klipnya? Boleh dong Shaggy Dog? Boleh ya? Oke. Apa sih yang robot boy? Shaggy Dog. Alright. Welcome back to Breakout. Tadi kan kita udah ngomongin musisi-musisi yang didokumentarin. Nah sekarang gimana kalo kita ngomongin ya. Ini dia musisi-musisi yang terlibat dalam field musik. Wah jadi film-film yang tentang musik. Film yang tentang musik. Terus sekarang ada film yang temennya Boeing ngisi soundtracknya. I got a line when I got you and I. I look around me I see a sweet light. Stuck in the dark in my flashlight. Getting me, getting me through the night. Siapa juga? Jessie J. Pitch Perfect. Pitch Perfect. Flashlight. Itu film lucu kok? Itu lucu banget sih. Tau gak? Menurut aku itu film yang bikin gongnya lu juga lah siapa? Si ini. Fast Emmy. Fast Emmy. Rebel Wilson. Rebel Wilson. Itu lucu banget itu orang. Itu dia gong. Itu sama di you know the mute one. The mute one. Yang dia jago beatbox. Aduh siapa namanya ya? Ah. Aduh lupa lupa lupa. Well anyway tapi disitu gak cuma ada Jessie J aja yang ngisi soundtracknya. Tapi si Hailey Steinfeld juga. Hailey Steinfeld juga. Pokoknya keren lah. Keren banget. Kalau aku suka ini, kalian pernah nonton ini gak guys? Judulnya Whiplash. Tentang drum. Itu yang main di Fantastic Four juga. Siapa namanya? Miles Teller. Miles Teller dan itu keren banget. Guys buat kalian yang suka drum. Ya I'm pretty sure buat kalian pemain drum udah pada nonton ya. Tapi kalau kalian belum pernah nonton ini recommended banget ya. Ini dia posternya. Take a look. Ini posternya. Bagus banget. Dan kalau aku bilang bagus banget. Itu benar banget. Tapi tau gak ada film yang gue suka banget. Karena gue gak nyangka kalo. Jadi gue emang ngefans banget nih sama cewek ini. Tapi gue gak nyangka kalo suaranya juga bagus. Who? Begin Again. Keira Knightley. Yes. Oh Keira Knightley. Itu oke banget sih. Jadi gue punya. Gue tuh sampai beli satu album soundtracknya si Begin Again itu. Karena enak banget suaranya. Emang enak banget. Adam Levine. Adam Levine. Juga ada di dalam film ini. Benar. Mungkin kalian taunya yang ngisi soundtracknya tuh Adam Levine, Lost Stars. Tapi sejujurnya gue malah lebih suka Keira Knightley. Yang ngisi? Yang ngisi lagi Lost Stars itu. Ya ternyata Keira Knightley juga bisa ngisi loh. Guys buat kalian. It's so beautiful. Buat kalian yang gak tau Keira Knightley. Dia tuh yang main Pirates of the Caribbean. Iya. Jadi dia pertama debut terkenal gara-gara main Pirates of the Caribbean. Barangan sama Johnny Depp. Sama Johnny Depp. Sama Orlando Bloom. Orlando Bloom itu. Oh man, she's so beautiful. Itu cantik sekali. Secantik apa? Kita lihat sih. That is amazing. Amazing. Oke. Sekarang kita mau cover lagunya Keira Knightley. Actually it's Adam Levine song. Tapi Keira Knightley juga sempet nyanyi. It is called Lost Stars. Terima kasih udah menonton kita. Ya. Ya. Aku Boy. Shila Dara. Ini Twitter dari sini ada Boy William. Shila Daisa. Dari Instagram, BoyWilliamTjubalas. Shila Daisa. Snapchat, BW1710AA. Shila Daisa. And guys, this is Lost Stars by Adam Levine. Check it out. Please don't sleep. I'm just a boy caught up in dreams and fantasy. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. Let's sleep. When sometimes I'm just the one that'd stand. I'll be down. Cupids, man, and bank is zero. So let's get track of our tears and guide Tell us the reason, if it's wasted some day It's a disease and the laughs are on the run Searching for meaning But are we all lost stars? Try to lie after time You can't tell me the reason, if it's wasted some day It's a disease and the laughs are on the run Searching for meaning But are we all lost stars? Try to lie after time And I don't know